Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Ashadu Allah ilahi ilallah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Untuk pendeta Saifuddin atau Saifuddin Ibrahim ini saya mau ngasih oleh-oleh buat kamu karena kamu protes di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat 300 ayat radikal ya mungkin ujaran kebencian menurut kamu atau mengajak umatnya untuk membunuh tapi sebagai pembanding dan kami sebagai umat Islam pun ini tidak marah kenapa? karena ayat ini adanya di mungkin ya ayat ini atau surah ini adanya di Injil ya dan kami tidak marah kami tidak marah dan kami tidak meminta pemerintah untuk menghapus ayat ini di dalam Injil kalaupun ini di dalam Injil saya bacakan ya Saifuddin dengarkan Matius 18.6 TB bunyinya tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya padaku lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut lehernya disuruh diikatkan dalam batu lalu dianya dibuang ke dalam laut beserta jasadnya pemahaman seperti itu lalu ada lagi surat Matius 10.34 TB jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang ya ini ada lagi Lukas 19.27 TB akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku satu lagi Yeremia 51.40 BM aku akan membawa mereka supaya disembeli seperti anak domba domba jantan dan kambing aku Tuhan telah berfirman ya ini ada beberapa lagi 1 Samuel 15.3 TB jadi pergilah sekarang kalahkanlah orang Amelek tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah anda belas kasihan kepadanya bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu lembu maupun domba untak maupun keledai disuruh bunuh semua tuh anaknya yang menyusu perempuannya apa segala lalu di surat Matius 18.6 TB tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini nah ini udah saya sebutin tadi ya nah ini saya gak mau sebutin banyak-banyak ini yang mengerti aja apakah ini dari Injil apa dari mana sumbernya tapi saya sebut itu sebagian surat dalam kitab sutih dalam kicab suci ya yang kalau menurut pandangan orang umum itu radikal banget tetapi karena konteksnya ini bukan ya kitab Al-Quran maka kami sebagai muslim gak pernah marah ada sebutan dalam kitab-kitab orang lain bahwa kami-kami yang bukan beragama lain ini adalah domba tersesat kami dianggap domba tersesat kami pun gak marah karena kontekstasinya bahwa kitab itu berbicara untuk umatnya untuk umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik walaupun dengan nada-nada ancaman dan penekanan ya karena agama diciptakan ini untuk mewujudkan rasa kesusilaan apa itu kesusilaan kesusilaan adalah satu peraturan ya yang dibuat oleh satu kelompok agama atau kelompokan orang ya agar ditaati untuk menjadikan umatnya itu orang yang baik dan dilaksanakanlah perbuatan baik dalam kehidupannya sehari-hari itulah istisahatnya agama dibuat untuk menegakkan kesusilaan lantas kalau orang beragama jahat lah bagaimana bisa dibilang orang beragama saya putin Ibrahim anda berapa kali saya ajak debat tapi gak mau akhirnya saya laporan polisi kita ketemu di pengadilan ya ya sayang ya saya putin Ibrahim I love you ya kita ketemu di pengadilan oke kita debat disana jadi kalau kamu bilang ada beberapa 300 ayat Al-Quran yang frontal ya ya mungkin ada bahasa halal darahnya di minum dan lain itu untuk umat Islam sama seperti ayat-ayat dan surat-surat itu yang saya baca tadi ya bukan untuk kita tapi untuk umat yang punya kitab itu maka ketika kamu masuk dalam koridor itu ya kamu yang beragama lain masuk ke dalam urusan agama orang ya nyeleneh ujung-ujungnya kamu suku Madura lah dispelein Pak Mahfud EMD lah sebagai tokoh masyarakat sebagai Menko Polhukam loh ha sebagai menteri dan guru besar ilmu hukum jadi semua pengacara ngamuk loh termasuk saya gurunya di ya akal sehatnya dicederai oleh kamu dihina ha Wakil Presiden Pak Mahfud EMD kamu gitu-gitu itu Presiden kami loh Wakil Presiden kami kami bangga punya Wakil Presiden seorang Kiai eh kamu eh kamu jangan minta suaka politik di Amerika ya tetap hukum berlaku saya tunggu kamu ingat kamu ingat ya ini udah keterlaluan pokoknya aku love kamu ya Yevudin aku love kamu oke aku tetap menebarkan kasih sayang kepada siapapun yang telah menjual ini tapi ingat saya Budin andaikan negeri ini gak ada hukum kamu paham kan paham kan saya Budin oke saya tunggu ya di Jakarta Assalamualaikum Laporan saya sudah masuk silahkan bantah